siapkan kentang ini beratnya 300 gram sebelum dikupas kentang ini saya beli harganya 16.000 rupiah per 1 kilogram kentang ini dipotong kecil-kecil karena nanti akan dilunakan dengan cara direbus atau alternatif lain ini boleh juga dikukus atau digoreng yang penting sampai lunak karena nanti akan dihaluskan nah ini airnya sudah mendidih langsung aja dimasukkan kentangnya dan kita rebus sampai matang sambil menunggu kentangnya ini matang kita akan menyiapkan bahan lainnya siapkan wortel ini 2 buah yang ukuran sedang jika ditimbang beratnya 120 gram sebelum dikupas wortelnya ini dipotong dadu kecil-kecil atau alternatif lain ini boleh juga diserut ya menggunakan serutan sayur yang penting ukurannya jangan terlalu besar siapkan juga daun bawang 3 batang ini daun bawangnya sudah dicuci kemudian diiris tipis siapkan juga cabai merah keriting ini saya gunakan 3 buah aja dan memang ini gak terlalu pedas ya kalau misalnya bunda suka pedas cabainya boleh ditambahkan lagi atau boleh juga dicampur dengan cabai rawit merah biar pedasnya lebih mantap kemudian disiapkan juga 3 siung bawang putih ini bawang putihnya sudah dicuci kemudian diiris tipis setelah diiris tipis ini dicincang halus ya siapkan juga bawang merah 3 siung ini sama bawang merahnya diiris tipis kemudian dicincang sampai halus nah ini kentang yang tadi sudah direbus ini sudah mateng dan sudah lunak kemudian ini dihaluskan disini saya menghaluskannya menggunakan saringan seperti ini aja karena masih panas ya jadi masih lunak banget atau boleh juga menggunakan chopper biar lebih cepat dan mudah nah seperti ini kentangnya sudah halus ini kentangnya bisa disisihkan terlebih dahulu kemudian siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis dan jika minyaknya sudah panas kemudian masukkan bawang putih yang sudah dicincang halus juga masukkan bawang merah serta cabai merah keriting yang sudah diiris tipis nah ini kita tumis ya sampai cabai dan bawangnya ini matang dan harum nah seperti ini sudah cukup jika sudah seperti ini kemudian masukkan wortel yang tadi sudah dipotong yang dedu kecil-kecil tambahkan sedikit air ini airnya hanya untuk melunakan wortelnya aja ini kita masak sampai wortelnya ini matang dan airnya menyusut jadi ini tumisannya tidak boleh basah ya bun ya harus kering agar nanti mudah saya dijadikan sebagai isian nah jika sudah seperti ini kemudian masukkan daun bawang yang tadi sudah diiris tipis nah ini kita masak sampai daun bawangnya ini layu dan matang nah seperti ini sudah cukup ya jika sudah seperti ini kemudian masukkan seasoningnya ini saya gunakan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1,4 sendok teh lada bubuk nah ini diaduk dulu sampai tercampur rata kemudian matikan api kompornya dan masukkan kentang yang tadi sudah direbus dan dilunakan nah ini kita aduk-aduk ya sampai tercampur rata jika sudah rata ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian tapi sebelumnya kita siapkan dulu roti tawar untuk satu resep ini kita memerlukan 8 buah roti tawar ini adalah roti tawar yang murah meriah aja 1 pak harganya 6 ribu rupiah isinya ada 12 lembar kemudian ambil 2 lembar roti tawar kemudian ini kita basahi ujung-ujungnya ya seperti ini agar nanti rotinya lebih lentur dan mudah saat digulung kemudian ini dipipihkan terutama di sambungannya jadi kita menggunakan 2 lembar roti yang direkatkan atau disambung nah seperti ini sudah cukup kemudian letakkan di atasnya adonan kentang sayur yang tadi sudah kita siapkan ini kita gunakan 1 per 4 ya dari semua adonan kentang jadi 1 adonan kentang itu nanti dibagi 4 dan nanti akan menghasilkan 4 gulung roti isi kentang nah ini kita ratakan di permukaan roti tapi di bagian ujungnya kira-kira sekitar setengah roti gak usah diberi kentang ya ini kita kosongin aja untuk nanti kita merekatkan ujungnya jika sudah rata kemudian ini digulung seperti ini menggulungnya sampai padat ya bun ya nah jadinya seperti ini ini jumbo banget bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya ambil 2 lembar roti tawar kemudian ini bagian ujung-ujungnya diberi air kemudian ini saling direkatkan rotinya dengan cara ditekan menggunakan rolling pin dan roti yang bagian yang lain juga sama kita pipihkan biar lebih padat dan gak mudah sobek saat digulung kemudian letakkan diatasnya seperempat bagian kentang yang tadi sudah kita siapkan ini diratakan bagian permukaannya ya tapi gak semua disisakan sedikit sekitar setengah bagian roti jika sudah rata kemudian ini digulung sampai ke ujung kalau misalnya ada roti yang sobek-sobek sedikit gak apa-apa karena nanti ini akan dipanir pasti akan tertutup juga nanti yang bolong-bolong ya oh iya ini memang rotinya gak melekat dengan kuat bagian ujungnya tapi gak apa-apa jangan khawatir ini nanti gak akan terbuka saat digoreng karena nanti kan ini rotinya akan dicelup dengan lapisan pencelup terigu ya jadi insya Allah aman gak akan terbuka walaupun gak menggunakan perkat jika sudah membuat seperti yang ada di video nanti akan dihasilkan 4 roti gulung isi kentang sayur dengan ukuran yang cukup jumbo seperti ini jika sudah digulung dan diisi dengan kentang semua ini akan langsung dipanir tapi sebelumnya kita siapkan dulu untuk larutan pelapisnya untuk larutan pencelupnya mudah gunakan 3 sendok makan tepung terigu kemudian tambahkan sedikit garam atau boleh juga kaldu bubuk ya agar lebih gurih dan ini dilarutkan dengan secukupnya air sampai didapat kekentalan yang sedang nah ini kita aduk terus sampai tepung terigunya ini tercampur rata dengan air nah seperti ini sudah cukup ini sudah siap untuk dijadikan sebagai larutan pencelup kemudian ambil 1 gulung roti isi kentang ini langsung saja dicelupkan ke larutan terigu ini mencelupkannya menggunakan tangan kiri ya kemudian langsung dibaluri dengan tepung panir sambil agak ditekan-tekan dengan menggunakan tangan kanan dan diratakan nah jadinya seperti ini oh iya untuk tips manirnya ini satu tangan khusus digunakan untuk mencelup ya dan satu tangan yang lain digunakan khusus juga untuk memanir jadi jangan diganti-ganti tangan yang digunakan untuk memanir dan mencelup ke tepung terigu agar nanti tangannya tidak belepotan jika sudah dipanir ini bisa disetok jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya ini bisa bunda buat satu hari sebelumnya tinggal disimpan saja di kulkas bawah untuk digoreng ataupun dijual keesokan harinya atau bisa juga dijadikan sebagai frozen food ya jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku ini insya Allah bisa tahan sampai satu bulan tapi ini akan langsung digoreng aja siapkan minyak yang agak banyak di dalam wajan untuk menggoreng dan jika minyaknya sudah panas langsung aja dimasukkan roti gulung isi kentangnya ini kita goreng sampai dua sisinya crispy dan berwarna agak kecoklatan jangan lupa dibalik agar matangnya merata nah seperti ini udah mateng ya ini dua sisinya udah berwarna kecoklatan udah crispy tepung panirnya ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan untuk yang berikutnya sama ini kita goreng menggunakan abis sedang aja sampai dua sisinya matang dan berwarna kecoklatan nah ini yang tadi barusan digoreng ini jumbo banget ukurannya cukup besar dan agar lebih ramah di kantong jika untuk jualan ini akan saya potong-potong menjadi ukuran yang lebih tipis jadi satu roti itu dipotong menjadi enam bagian nah jadinya cantik banget ya bunda setelah dipotong terlihat sangat mewah dan lezat padahal hanya terbuat dari bahan yang sederhana dan murah meriah selain dijual dengan dipotong-potong seperti ini bunda juga bisa menjualnya satuan gelondongan besar seperti ini ini juga mantep banget ya tinggal diwadahin aja dengan plastik mica kemudian diberi saus sambal atau yang sudah dipotong-potong seperti ini juga cocok banget untuk dititip-titip di kantin ini bisa bunda kemas menggunakan plastik mica ini bisa diisi tiga buah boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap serta label sticker thank you agar terlihat lebih menarik dan ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box ini bisa dialas dulu dengan cup kertas kemudian dikemas menggunakan plastik OPP ini yang ukuran 8x8 cm oh ya jika bunda tertarik memberi label sticker thank you seperti ini agar lebih mudah saya sudah menuliskan link pembelian online di deskripsi silahkan di cek soal rasa jangan diragukan lagi ini enak banget ini rotinya lembut berpadu dengan nezatnya kentang sayur yang ada di sebelah dalam ini kentangnya lembut gurih mantep banget sangat cocok berpadu dengan roti crispy seperti ini bunda harus coba ya ini enak banget jika makan satu bunda pasti kurang ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga untuk rincian model dan resep sudah saya tulis di deskripsi silahkan di cek tapi untuk model dan harga jual silahkan disuaikan lagi dengan harga di daerah masing-masing karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis mohon maaf ya jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama siapkan udang rebon ini saya gunakan udang rebon asin sebanyak 3 sendok makan ini rebonnya dicuci bersih ya kemudian ditiriskan baru nanti digunakan kemudian disiapkan juga 3 siung bawang putih ini bawang putihnya sudah dicuci kemudian diiris tipis setelah diiris tipis ini dicincang halus ya kemudian siapkan pengkoang ini beratnya sekitar 500 gram sebelum dikupas pengkoang ini saya beli harganya 6 ribu rupiah 1 kilogramnya pengkoang ini udah dikupas dicuci bersih kemudian diserut menggunakan serutan sayur atau boleh juga kalau mau diiris manual panjang-panjang tipis gitu seperti korek api jadi nanti isiannya akan lebih terasa kriuk karena lebih tebal potongannya nah ini pengkoangnya udah selesai diserut kemudian siapkan kain bersih dan letakkan pengkoang yang udah diserut tadi ke atas serbet nah ini kita peras ya bengkoangnya karena setelah diserut seperti ini kadar airnya cukup tinggi kalau misalnya gak diperas nanti saat ditumis ini airnya bisa semakin banyak untuk isiannya kita memerlukan isian yang kering agar kulit rumpiannya gak mudah sobek apalagi kalau nanti mau disetok nah ini airnya kelihatan banyak banget ya hampir setengah mangkuk dengan diperas seperti ini akan cukup mengurangi kadar air nanti saat ditumis nah jika udah selesai diperas semua bengkoangnya sekarang kita akan lanjut menumis siapkan minyak cukupnya dalam wajan untuk menumis dan jika minyaknya udah panas kemudian masukkan bawang putih yang tadi udah dicincang halus kemudian masukkan juga udang rebon 3 sendok makan yang tadi sudah dicuci dan ditiriskan nah ini kita tumis ya sampai bawang dan udang rebonnya ini matang ingat ini menumis udang rebonnya harus sampai benar-benar matang karena kalau kurang matang ini udang rebonnya kadang masih terasa amis ya tapi kalau bunda memasaknya sampai benar-benar matang ini aroma udangnya sedap banget oh iya masukkan juga seasoningnya ini ada garam 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh lada bubuk 1.4 sendok teh dan gula pasir setengah sendok teh nah ini kita aduk dulu sampai tercampur rata nah seperti ini udah cukup ya jika sudah seperti ini kemudian masukkan bengkuang yang tadi sudah diserut dan diperas airnya nah ini kita aduk sampai semua bumbu tercampur rata dengan bengkuangnya ini kita masak sebentar aja gak usah lama-lama karena jika dimasak terlalu lama ini nanti bengkuangnya akan semakin mengeluarkan air ini kita masak sampai bengkuangnya layu aja oh iya untuk udang rebonnya ini saya beli kiloan harganya 12.000 rupiah per 250 gram ini udang rebon yang asin ya udang rebon asin itu kalau di tempat saya harganya lebih murah dibandingkan yang rebon tawar nah seperti ini udah cukup ya ini bisa dikoreksi rasanya kalau sudah oke ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian ini kita pindahkan dulu ke dalam wadah oh iya sebelumnya kita siapkan dulu untuk kulit rumpiaknya untuk kulit rumpiaknya ini saya beli yang udah jadi satu bungkus seperti ini harganya 10.000 rupiah isinya sekitar 45 lembar dan ini adalah kulit rumpiak yang diameter besar untuk satu resep ini kita memerlukan sekitar 13 lembar aja oh iya siapkan juga untuk perekatnya untuk perekatnya mudah hanya gunakan 1 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan secukupnya air sampai didapat kekentalan yang sedang nah ini kita aduk terus ya agar tepung terigunya ini gak banyak yang menggumpal nah seperti ini udah cukup ini sudah siap untuk dijadikan sebagai larutan perekat kemudian ambil satu lembar kulit rumpiak dan letakkan diatasnya sekitar 1 sendok makan tumisan bengkuang erbonnya kemudian ini dilipat seperti ini jangan lupa ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat nah jadinya seperti ini bagaimana mudah ya bunda cara membuatnya ambil satu lembar kulit rumpiak kemudian letakkan diatasnya sekitar 1 sendok makan tumisan bengkuang kemudian ini dilipat seperti ini dan bagian ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat jika bunda membuat seperti yang ada di video maka satu resep ini bisa menghasilkan 13 rumpia isi bengkuang erbon seperti ini lakukan hal yang sama sampai selesai nah jika sudah diisi semua ini bisa disetok karena ini isiannya gak terlalu basah ya jadi insya Allah aman ke kulit rumpiaknya kulit rumpiaknya gak akan mudah sobek jika kering seperti ini ini tinggal mudah masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya atau ini juga bisa dijadikan sebagai frozen food jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku ini insya Allah bisa tahan sampai satu bulan tapi ini akan langsung digoreng aja siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng dan jika minyaknya udah panas langsung dimasukkan rumpia isi bengkuang erbonnya nah ini kita goreng sampai dua sisinya berwarna agak kecoklatan dan kulit rumpianya krio crispy jangan lupa dibalik agar matangnya merata ini kita goreng menggunakan api sedang aja ya agar garingnya sampai ke dalam jadi nanti camilan kita lebih awet krio apalagi jika untuk jualan nah seperti ini udah matang ini dua sisinya udah berwarna kecoklatan udah krio crispy ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan untuk yang berikutnya sama ini kita goreng menggunakan api sedang sampai dua sisinya berwarna kecoklatan nah ini yang barusan kita goreng tadi hmm ini kelihatan cakep banget krio crispy dan dari menggorengnya tadi aja udah tercium wangi udang erbon yang sedap kemana-mana ini akan lebih wangi dan sedap lagi jika ditabur dengan irisan daun bawang seperti ini selain di jual satuan ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mica ini saya gunakan yang ukuran 7x14 cm ini bisa diisi tiga buah boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap serta diberi label sticker thank you agar terlihat lebih menarik atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box ini bisa dikemas menggunakan plastik OPP ini plastik OPP yang ukuran 10x10 cm yang sudah saya gunting menjadi lembaran biar pas dengan lumpiaknya oh iya jika bunda tertarik membeli label sticker thank you seperti ini agar lebih mudah saya sudah menuliskan link pembelian online nya di deskripsi silahkan di cek soal rasa jangan diragukan lagi ini enak banget ini jika dimakan hangat-hangat kulit lumpianya kriuk crispy berpadu dengan lezatnya tumisan bengkuang ngerbon yang ada di sebelah dalam ini bengkuang ngerbonnya gurih banget enak sedap rasanya unik khas sekali bunda harus coba ya jika makan satu bunda pasti kurang ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga untuk kerincian resep dan modal sudah saya tulis di deskripsi silahkan di cek tapi untuk modal dan harga jual silahkan disesuaikan lagi ya dengan daerah masing-masing karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda terima kasih ya sudah menonton videonya semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis mohon maaf ya jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama siapkan satu buah wortel ini yang ukuran sedang aja wortelnya ini sudah dikupas dicuci kemudian dipotong dadu kecil-kecil atau kalau mau diserut menggunakan serutan sayur juga gak apa-apa ya nah kalau sudah ini wortelnya bisa disisikan terlebih dahulu kemudian siapkan loyang disini saya gunakan loyang yang ukuran 18 x 18 cm ini loyangnya dioles dulu dengan minyak sayur biar nanti gak lengket dan mudah mengeluarkan kuenya setelah matang setelah dioles ini biar lebih mantep lagi saya alas menggunakan daun jadi nanti akan sangat mudah dan sama sekali gak lengket di dasar setelah kuenya matang oh ya menggunakan loyang 18 x 18 cm seperti ini menurut saya hasilnya cukup tebal ya kalau misalnya bunda membuat kuenya ini nanti digoreng menggunakan lapis seperti tepung panir boleh menggunakan loyang yang agak besar ya misalnya 20 x 20 cm karena kue setelah dipanir itu biasanya akan menjadi lebih tebal tapi kalau nanti gak digoreng kuenya hanya dikukus sebaiknya gunakan yang 18 x 18 seperti ini agar kuenya tetap kokoh kemudian siapkan juga 4 buah sosis ini kelihatannya hanya menggunakan 3 buah sosis ya tapi sebenarnya saya menggunakan 4 karena nanti saya tambahkan lagi disini saya gunakan sosis sapi bunda boleh menggunakan sosis ayam ya tapi karena ini untuk topping agar terlihat lebih menarik untuk jualan saran saya gunakan sosis sapi karena sosis sapi itu kan warnanya lebih merah dan cerah sosisnya ini dipotong kecil-kecil memanjang seperti ini jadi 1 sosis bisa menghasilkan sekitar 8 irisan memanjang sosis kemudian siapkan juga daun bawang 4 batang kebetulan ini saya gunakan daun bawang yang ukuran kecil kalau bunda menggunakan yang ukuran agak besar 2 batang aja udah cukup daun bawangnya ini sudah dicuci bersih kemudian diiris tipis kemudian siapkan wadah mangkuk dan masukkan tepung terigu 3 sendok makan ini saya gunakan tepung terigu curah biasa aja yang biasanya ada di warung-warung kemudian ini diarutkan dengan 80 ml air nah ini kita aduk sampai tercampur rata jika sudah rata kemudian tambahkan telur 3 butir tapi maaf ya bunda yang kerekam cuma 2 butir karena memasukkan telur yang ketiganya kameranya nggak merekam nah ini kita aduk lagi sampai telurnya ini tercampur rata kemudian masukkan juga seasoningnya ini saya gunakan garam 1 sendok teh datar kaldu bubuk 1 sendok teh lada bubuk 1.4 sendok teh dan bawang putih bubuk setengah sendok teh nah ini kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata jika sudah rata kemudian tambahkan wortel yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil kemudian masukkan juga jagung manis yang sudah dipipil 1 buah ini jagungnya saya pipil menggunakan pisau aja diiris-iris gitu jadi memang pipilannya lebih kecil-kecil sehingga nanti akan lebih mudah saat diiris setelah matang nah ini kita aduk lagi sampai tercampur rata dan jika sudah rata ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam loyang yang tadi sudah disiapkan ini kita masukkan aja semuanya oh iya sebelumnya bunda sudah memanaskan kukusan ya yang diberi oh iya sebelumnya bunda sudah memanaskan kukusan ya yang diberi air dan setelah dituang ke dalam loyang ini harus langsung dimasukkan ke dalam kukusan yang sudah mendidih agar nanti tidak banyak terigu yang mengendap di sebelah bawah setelah dituang ke dalam loyang ini diberi topping ya irisan sosis yang tadi sudah kita potong tipis-tipis memanjang nah ini kita sebar merata di seluruh permukaan menggunakan 4 buah sosis sudah cukup banyak menurut saya untuk membuat permukaannya ini penuh dengan sosis seperti ini nah setelah diberi topping merata kemudian ini sosisnya agak ditekan-tekan agar nanti tidak mudah lepas setelah matang nah seperti ini sudah siap ya untuk dikukus ini langsung saja dimasukkan ke dalam kukusan ini kita kukus sekitar 20 menitan atau sampai kuenya ini matang nah seperti ini sudah matang ini sudah sekitar 20 menitan ini bisa langsung saja diangkat nah ini kuenya akan didinginkan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari loyang agar teksturnya lebih kokoh karena kalau masih panas ini kuenya sangat lembut nah ini sudah dingin ya ini akan langsung dikeluarkan saja ini kita seset dulu bagian pinggirnya agar nanti lebih mudah lepas saat mengeluarkannya nah ini mengeluarkannya sangat mudah sama sekali tidak lengket di loyang apalagi tadi di alas menggunakan daun ya kemudian ini dipotong menjadi 9 bagian berbentuk persegi yang sama besar kemudian dipotong lagi membentuk segitiga jadi nanti akan didapat 18 potong kue jagung telur segitiga seperti ini dan ini tidak saya goreng lagi ya karena ini dimakan seperti ini ini saja sudah enak banget dan pastinya lebih sehat tidak pakai goreng-gorengan tapi kalau mau digoreng juga tidak apa-apa dan pastinya lebih sedap apalagi kalau untuk jualan biasanya gorengan-gorengan gitu lebih laris untuk ketebalannya ini menurut saya sedang kalau hanya dikukus seperti ini tapi kalau akan digoreng lagi dan menggunakan pelapis misalnya tepung panir ini boleh dibuat agak tipis jadi loyangnya bisa agak dibesarin ya jadi nanti hasilnya bisa lebih banyak dan lebih hemat jika sudah dikukus seperti ini ini bisa disetok apalagi kalau mau dijadikan frozen food ini bisa banget jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan selain dijual satuan ini cocok banget untuk dititip di kantin ini tinggal bunda kemas aja menggunakan plastik mica disini saya gunakan yang ukuran 7x14 cm dan ini bisa diisi 4 buah boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap serta tambahan stiker thank you agar terlihat lebih menarik atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box ini dikemas menggunakan plastik OPP disini saya gunakan yang ukuran 10x10 cm ini sudah saya kunting menjadi lembaran biar lebih pas oh ya jika bunda tertarik membeli label stiker thank you seperti ini agar lebih mudah saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi silahkan di cek soal rasa jangan diragukan lagi ini enak banget ini teksturnya lembut rasanya gurih ada manis-manisnya dari jagung manisnya ini enak banget berpadu dengan lezatnya irisan sosis yang ada di sebelah atas ini camilan yang sedap mantep jika makan satu bunda pasti kurang ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga untuk kerincian resep dan modal sudah saya tulis di deskripsi ya silahkan di cek tapi untuk modal serta harga jual silahkan disesuaikan lagi untuk daerah masing-masing karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda terima kasih yang sudah menonton videonya semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis mohon maaf ya jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama siapkan 10 buah tau putih ini tahunya saya beli harganya 500 rupiah satu buahnya tahunya ini dipotong dadu kecil-kecil dan nanti tahunya ini akan digoreng terlebih dahulu karena ini jenis tahu bandung yang lembut dan berair ya kalau gak digoreng terlebih dahulu ini nanti akan hancur saat nanti ditumis jadi ini digoreng terlebih dahulu agar teksturnya lebih kokoh dan garing nah ini udah selesai dipotong kecil-kecil dan ini minyaknya udah panas langsung dimasukkan aja tahunya dan ini kita goreng sampai agak berkulit ini sambil dibolak-balik ya agar matangnya merata nah seperti ini udah matang ini bisa langsung diangkat dan lanjutkan menggoreng tahu yang berikutnya sampai selesai jika sudah selesai digoreng semua ini tahunya disisikan terlebih dahulu kemudian siapkan juga sosis disini saya gunakan sosis sapi ini yang ukuran sedang panjangnya 11 cm ini saya beli harganya 900 rupiah sosis ini sama dipotong daduk juga tapi ukurannya lebih kecil ya atau kalau mau diiris tipis-tipis bulat juga gak apa-apa kemudian siapkan satu buah wortel ini yang ukuran sedang ini wortelnya sudah dikupas dicuci kemudian dipotong dadu kecil-kecil atau alternatif lain ini bisa diserut ya menggunakan serutan sayur yang penting ini wortelnya ukurannya kecil-kecil aja agar nanti cepat matang dan cepat lunak saat digoreng karena ini nanti wortelnya akan dijadikan sebagai isian siapkan juga 3 batang daun bawang ini daun bawangnya sudah dicuci dan diiris tipis kemudian siapkan juga bawang merah ini bawang yang saya gunakan ukurannya kecil-kecil ya kalau bunda menggunakannya ukuran sedang gunakan 4 siung aja begitu juga dengan bawang putihnya sama ya kurang lebih dengan bawang merahnya serta cabai merah keriting ini cabai merah keritingnya gak terlalu banyak kalau misalnya bunda suka pedas bunda boleh menambahkan lagi cabainya atau boleh juga ditambah lagi dengan cabai rawit merah ya agar pedasnya lebih mantap nah semua bumbu ini akan di blender sampai halus atau kalau mau diulek juga boleh ya sama aja tambahkan sedikit air untuk memblender nah ini kita blender dulu sampai halus nah ini udah selesai di blender ya jika semua bahan sudah siap sekarang kita akan lanjut menumis siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis dan jika minyaknya udah panas masukkan bumbu bawang dan cabai yang tadi sudah di blender nah ini kita masak sampai bawang dan cabainya ini matang dan wangi serta airnya menyusut nah seperti ini udah cukup ini cabai bawangnya udah matang airnya juga udah menyusut jika sudah seperti ini kemudian masukkan wortel yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil ini kita masak sampai wortelnya matang tambahkan sedikit air ini hanya untuk mematangkan wortelnya aja ya ini kita masak sampai wortelnya ini lunak dan akhirnya menyusut ingat ini isiannya hasil akhirnya harus kering karena jika tidak kering nanti kulit rumpiannya bisa cepat sobek nah seperti ini udah cukup ya ini wortelnya udah matang udah lunak dan airnya juga udah menyusut jika sudah seperti ini kemudian tambahkan sosis yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil ini diaduk dulu oh iya masukkan juga tahu yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil kemudian digoreng jangan lupa masukkan juga sesame-nya ini ada garam setengah sendok teh kaldu bubuk satu sendok teh lada bubuk seperempat sendok teh dan gula pasir satu sendok teh nah ini kita aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata dan kita masak sampai sosisnya ini matang nah terakhir baru masukkan daun bawang yang tadi sudah diiris tipis ini kita aduk lagi sampai tercampur rata dan kita masak sampai daun bawangnya ini layu nah seperti ini sudah cukup ini bisa dikoreksi rasanya jika sudah oke ini sudah siap untuk dijadikan sebagai isian ini bisa dipindahkan dulu ke dalam wadah ya sekarang kita sekarang kita akan menyiapkan kulit lumpia nah ini kulit lumpia saya beli yang bungkusan sudah jadi seperti ini harganya 10.000 rupiah isinya sekitar 45 lembar ini adalah kulit lumpia yang ukurannya agak besar dan untuk satu resep ini kita memerlukan 16 lembar aja oh ya siapkan juga untuk perekatnya untuk perekatnya mudah hanya menggunakan 1 sendok tepung terigu yang dilarutkan dengan secukupnya air sampai didapat kekentalan yang sedang nah seperti ini sudah cukup ini sudah siap untuk dijadikan sebagai larutan perekat kemudian ambil 1 lembar kulit lumpia dan letakkan sekitar 1 sendok makan tumisan tahun sosis pedas yang tadi sudah disiapkan kemudian ini dilipat seperti ini membentuk segi 4 dan jangan lupa bagian ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat nah jadinya seperti ini bagaimana mudah ya bunda cara membuatnya ambil 1 lembar kulit lumpia kemudian letakkan diatasnya sekitar 1 sendok makan tumisan tahu sosis pedas kemudian ini dilipat seperti ini dan jangan lupa bagian ujungnya diberi larutan terigu sebagai perekat jika bunda membuat seperti yang ada di video maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 16 lumpia isi tahu sosis pedas seperti ini lakukan hal yang sama sampai selesai jika sudah diisi dengan tahu sosis semua ini bisa di setok karena ini isiannya kering jadi ini insya Allah aman ya jika di setok kulit lumpianya ini tidak akan sobek ini tinggal mudah masukkan saja ke dalam wadah yang tertutup rapat kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya atau ini juga bisa dijadikan sebagai frozen food jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku ini insya Allah bisa tahan sampai satu bulan tapi ini akan langsung digoreng aja siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng dan jika minyaknya udah panas langsung aja dimasukkan lumpia isi tahu sosis pedasnya nah ini kita masak sampai dua sisinya berwarna agak kecoklatan dan krio crispy jangan lupa dibalik agar matangnya merata nah ini kita goreng menggunakan api sedang aja nah seperti ini udah mateng ya ini dua sisinya sudah berwarna kecoklatan ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan untuk yang berikutnya sama ini digoreng lagi menggunakan api sedang aja sampai dua sisinya berwarna agak kecoklatan nah ini yang barusan tadi kita goreng ini kelihatan crispy banget dan terlihat sangat lezat jika bunda menggorengnya dengan api sedang dan kulit lumpianya ini garing sampai ke dalam insyaallah crispy nya bisa tahan seharian ya camilan gorengan seperti ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box ini dikemas dulu menggunakan plastik OPP ini saya gunakan yang ukuran 9x9 cm menggunakan plastik OPP seperti ini praktis karena sudah ada lemnya jadi gak perlu repot pakai selotip tambahan juga tempelkan label sticker thank you agar terlihat lebih menarik dijual satuan ini juga bisa bunda kemas ya menggunakan plastik mica apalagi kalau mau dititip-titip misalnya di kantin ataupun di warung ini saya gunakan plastik mica yang ukuran 7x14 cm ini bisa diisi 3 buah oh ya jika bunda tertarik membeli label sticker thank you seperti ini agar lebih mudah saya sudah menuliskan link pembelian online di deskripsi silahkan di cek soal rasa jangan diragukan lagi ini enak banget ini jika dimakan hangat-hangat kulit lumpia isinya kriuk crispy berpadu dengan lezatnya tahun sosis pedas yang ada di sebelah dalam hmm ini isianya gurih banget pedasnya sedang mantep isinya ini cocok banget berduet dengan kulit lumpia yang kriuk crispy hmm pokoknya bunda harus coba ya ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga untuk kerincian resep dan modal sudah saya tulis di deskripsi silahkan di cek dan untuk modal serta harga jual silahkan disesuaikan lagi dengan daerah masing-masing karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda terima kasih yang sudah menonton videonya semoga bermanfaat dan jualan bunda laris manis mohon maaf ya jika ada salah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh